Jadi ini sekalian dapetan di Jogja, terus kumpul-kumpul untuk nanti menjelang ke Liga Asia. Siapa sih masyarakat yang tak kenal dengan posin dan cantik yang terkenal sangat kocak itu? Ya, Soimah. Sejak kemunculannya di industri hiburan tanah air, nama Soimah sudah banyak dikenal dan dikagumi. Berkat kemampuannya dan juga bakat yang dimilikinya, sehingga membuat Soimah menjadi seiringkali muncul di layar kaca televisi. Nah, kalian pastinya penasaran dong sudah menjadi artis papan atas? Kira-kira rumah yang ditempati oleh Soimah seperti apa ya? Ternyata tajir, inilah penampakan rumah mewah artis Soimah. Nomor 11 Sosok Soimah yang multitalenta. Menjadi artis terkenal ibu kota bukanlah hal yang mudah, apalagi seseorang yang merangkak dari nol dan bukan siapa-siapa dengan kehidupan serba susahnya. Sudah banyak daerah tanah artis tanah air yang merintis dunia ke artisannya dari bawah hingga menjadi artis yang sangat terkenal di jagad hiburan. Salah satu artis yang bisa dikategorikan sukses di sini yakni Soimah. Soimah memang dikenal dengan gayanya yang selalu mengundang galak tawa para penontonnya. Belum lama ini, Sinden sekaligus pelantun Woyo Woyo ini baru saja merayakan pertambahan umurnya yang memasuki usia ke-41 tahun. Menjadi Sinden Setelah banyak mengukir prestasi di masa ya sekolah, kini Soimah mengawali karirnya sebagai Sinden di Hip Hop Foundation. Dimulai dari ini, nama Soimah mulai dikenal oleh Stasiun Televisi Nasional. Pada tahun 2011 silam, sosok Soimah pertama kali muncul di KCL Televisi, yang dimonjari penyanyi latar di acara Seiji. Menjadi Komedian Nah sahabat, ini adalah seni yang paling dikagumi oleh para penggemarnya. Menjadi Komedian adalah salah satu seni yang digeluti oleh sosok wanita kelahiran pati ini. Bisa dikategorikan sebagai wanita yang multi-talenta, Soimah menekuni banyak seni ya sahabat. Hal ini menjadikan Soimah sampai memiliki talk show sendiri yang bernama Soimah. Kemudian ini pernah diundang dan mengisi acara komedi proyek maupun opera vanjava. Soimah sering berdeketing dengan komedian populer lainnya, seperti Aziz Gagap, Parto, Nunung, dan banyak juga lainnya. Tidak hanya itu saja, ia juga menjadi seorang presenter dalam berbagai acara televisi dan juga jadi juri di ajang pencarian bakat. Kehidupan manusia itu layaknya roda berputar, kadang di atas namun kadang pula di bawah. Kadang mengalami kesusahan namun suatu saat akan meraih kesuksesan. Ungkapan tersebut nampaknya cocok untuk menggambarkan kehidupan artis asal Pati, Jawa Tengah ini. Wanita yang satu ini sudah membintangi dunia hiburan sebanyak 20 program TV. Dikatakan setiap dari program TV yang mendapatkan honor 35-75 juta rupiah. Hal ini menjadi roda kehidupan artis ini berubah 360 derajat. Soimah seringkali mendapatkan tawaran untuk mengisi acara seperti menjadi presenter, komedian, dan penyanyi di berbagai acara televisi. Di usianya yang sudah memasuki kepala empat, Soimah mengaku, bersyukur karena berhasil melewati lika-liku kehidupannya yang memang tidaklah mudah. Nomor 7 Program Televisi Selama hampir 9 tahun berkecimpung di dunia televisi, Soimah sudah membintangi balasan program TV. Program-program yang pernah dibintangi Soimah pun terbilang sukses dan garap mencetak rating tinggi. Salam kelahiran 1980 ini tengah menjadi salah satu pengisi acara di Liga Dangdut Indonesia. Untuk sekali tampil, Soimah menerima bayaran hingga puluhan juta rupiah loh. Nomor 6 Penyanyi Pendapatan Soimah di dunia hiburan gak cuma didapat dari honornya sebagai pengisi acara dan juri, tapi honornya menyanyi. Meskipun sudah hampir 3 tahun, Soimah tidak merilis lagu dan album, Soimah masih menerima job offer untuk tampil di berbagai acara. Nomor 5 Bintang Ikan Gak cuma banjir tawaran untuk tampil di program acara, karir Soimah yang semakin moncar juga memuat selet kelahiran kota Pati. Jauh tengah ini banjir tawaran iklan. Berbagai brand mulai dari makanan, spray hingga provider telekomunikasi. Pernah menggandeng Soimah sebagai brand ambasador. Dari iklan, Soimah bisa merauk jutaan rupiah. Nomor 4 Bisnis Kaos Sukses di dunia hiburan, Soimah pun melebarkan sayapnya dengan terjun di dunia bisnis. Istri Herwan Pandoko ini menggeluti bisnis fashion dengan mengeluarkan clothing line bernama Sopima. Bisnis clothing line, Soimah ini menawarkan berbagai produk dari mulai kaos, sweater hingga topi. Beda dari yang lain, clothing line milik Soimah memiliki desain yang mamajang fotonya saat mengenakan sanggul untuk dijadikan gambar kaos, sweater dan topinya. Produk-produk clothing line, Soimah pun dibanderol dari harga 80 ribu rupiah. Nomor 3 Bisnis Angkutan Umum Jauh sebelum dirinya menjadi seterkenal sekarang, keluarga Soimah sudah memiliki bisnis di bidang transportasi umum. Bisnis tersebut sudah dijalankan sang suami, Herwan Pandoko, atau yang akrab di Sapa Koko, bahkan sebelum menikah dengan Soimah. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Bisnis Angkutan Umum yang dijalankan Koko beroperasi di Yogyakarta. Tak hanya bisnis Angkutan Umum, Soimah dan Koko juga memiliki usaha penggilingan padilo. Nomor 2 Rumah Soimah Bukan waktu singkat bagi Soimah untuk berada di titik yang sekarang, wanita saopati Jawa Tengah ini telah melewati lika-liku kehidupan yang dari susah hingga seperti sekarang. Walaupun telah sukses dan menjadi posinden besar hingga menjadi juri ajang pencarian bakat, tak membuatnya sombong. Ibu dua anak ini memang dikenal sebagai selebritis yang rendah hati. Tak heran jika Soimah tetap hidup sederhana meski dirinya disebut sebagai salah satu artis terkaya di tanah air. Salah satu bukti kesuksesannya adalah dengan memiliki dua rumah, yakni di Jakarta dan Yogyakarta. Rumah pelantun lagu Woyo Woyo yang berada di Jakarta terbilang mewah dan unik. Hal ini diketahui publik dari video yang diunggah di channel Youtube Raffi Ahmad dan Nagita pada 19 Maret 2019. Ruang tamu rumah Soimah didominasi dengan warna putih, bernuansa modern, sinden 39 tahun ini juga menambahkan sentuhan artistik. Di rumahnya juga terdapat beberapa foto dan benda-benda berbau seni, seperti wayang, lukisan-lukisan, hingga Vespa Limited Edition. Apalagi taman indoor yang disulap menjadi tempat kerja Soimah. Selain itu, ruang kerja ini juga dialih fungsikan jadi tempat bakar-bakar untuk pesta kecil-kecilan keluarga. Salah satu ruangan yang menjadi tempat ternyaman dari Soimah yaitu Ruang Brankos namanya. Ruangan ini menjadi salah satu tempat favoritnya untuk nongkrong. Ia mengaku bisa menghabiskan waktu untuk duduk-duduk di ruangan tersebut selama 6 jam. Ruang kerja pelantun Pelet Cinta ini juga dilengkapi dengan lemari-lembari payat untuk membuat perhiasan dan aksesoris. Soimah mengakui sering melepas stres dengan membuat kerajinan. Intip dapurnya Soimah dulu yuk! Hehehe Area dapur Soimah begitu mewah dengan didominasi warna hitam dan putih. Di area dapur juga ada sebuah meja makan, namun tak pernah dipakai. Memang terbilang sangat istimewa ya rumahnya ini, tak heran jika sampai menghabiskan miliaran rupiah, hanya dalam proses pembangunannya saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!